di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, masih terus dilakukan hingga sore ini. Yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik kereta api pandulungan Anjlok. Kereta api pandulungan mengalami Anjlok di bagian lokomotif dan dua gerbong lainnya. Gerbong lokomotif kereta bahkan keluar jalur dan menutup satu jalur lain. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah penumpang memilih turun dan melanjutkan perjalanan dengan mengundangkan moda transportasi lain. Pihak KAI masih mengupayakan evakuasi kereta api pandulungan yang Anjlok minggu pagi. Pihak KAI telah menerjunkan kereta penolong dari stasiun Sidotopo, Surabaya, Pasar Turi, dan stasiun Malang. Namun untuk proses evakuasi lokomotif atau kepala kereta api yang Anjlok membutuhkan upaya tambahan, yakni kereta crane yang didatangkan dari stasiun Solo. Sementara itu Saudara, akibat Anjloknya kereta api pandulungan di sekitar stasiun Tanggulangin Sidoarjo, seluruh kereta yang melalui jalur selatan yang melalui stasiun Tanggulangin ditutup total sampai evakuasi gerbong kereta api selesai dilakukan. Saat ini, petugas PT KAI Daub 8, Surabaya, tengah melakukan upaya pemindahan gerbong kereta yang mengalami Anjlok. Total ada dua kereta api yang terpaksa merubah jalur operasi perjalanan, yakni kereta api Ranggajati jurusan Jember, Surabaya, Cirebon, dan kereta api Longgawa jurusan Jember, Surabaya, Purwokarto. Purwokarto maksud kami, yang harus memutar melalui Malang dan Kertosono. Sementara itu Saudara, satu perjalanan kereta api dibatalkan, yaitu kereta api Arjuno Express, jurusan Surabaya, Malang. PT KAI Daub 8 juga menyediakan bus bagi penumpang untuk mengantar ke stasiun Bangil untuk melanjutkan perjalanan menuju Jember. PT KAI Daub 8 juga menyediakan bus bagi penumpang untuk mengantar ke stasiun Bangil Peta api Jerajauh yang berubah pola operasinya adalah PT KAI Ranggajati dari Jember, PT KAI Daub 8, Surabaya, Purwokarto kami lewatkan malang di Targotosono, dan juga PT KAI Daub 8, Surabaya, Purwokarto kami lupa pola operasinya akibat penjajian anggapnya KA Padalungan Jember. Selain itu, KA Juno Express dari Surabaya, Purwokarto kami batalkan perjalanannya. Saat ini tim dari Daub 8, Surabaya terus berupaya cepat mengevakuasi.